3 pelaku pencurian berantai dengan pemberatan peninsial MH, 28 tahun, PS 35 tahun, dan AR 42 tahun ditangkap Satreskrim Polresta Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh Kombes Polfahmi Irwan Ramli melalui Kasatreskrim Kompol Fadila Aditya Pratama dalam konferensi pers kepada wak media mengatakan, ketiga pelaku sudah mencuri di 5 tempat dengan total kerugian mencapai Rp640 juta. Aksi pertama dilakukan di sebuah rumah kosong Jalan Alu Masjid Gampong Aditya, Jawa, Kecamatan Baitur Rahman pada 15 Mei 2023 lalu. Di sana pelaku mengambil 10 jam tangan bermerek serta 5 mayam emas berbentuk cincin, 1 kunci mobil Lexus RX 250 dengan kerugian mencapai Rp65 juta. Setelah berhasil melancarkan aksi pertamanya, ketiga pelaku kembali beraksi di salah satu rumah di Gampung Garut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar pada 19 Mei 2023. Pelaku mencuri 15 cincin dan 4 paspor dengan kerugian mencapai Rp15 juta. Selang sehari, ketiganya kembali mencuri di kawasan Baitur Rahman di Desa Atuk, Jawa, berupa satu berangkas yang berisi 10 mayam emas murni. Kemudian aksi selanjutnya di Desa Jempit, Ajun pada 21 Mei 2023. Pelaku berhasil mengambil sejumlah uang senilai Rp72 juta serta perhiasan emas seberat 117 gram. Terakhir, pelaku kembali menggasak satu pasang anting berlian, koper baju, dan amplop berisikan uang dengan nilai Rp1 juta serta satu powerbank di kawasan Desa Ajun. Ketiga pelaku akhirnya ditangkap pada 22 Mei 2023 setelah polisi menerima laporan dari para korban. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 364 ayat 1, 3, 4, dan 5 ke AHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!